Libur Lebaran 1444 Hijriah tahun 2023, pengunjung Taman Rimba Jambi turun 50%. Hal itu disebabkan kurangnya fasilitas parkir di area tersebut. Libur Lebaran 1444 Hijriah tahun 2023, Taman Rimba atau Gabun Binatang mengalami penurunan pengunjung dibanding Libur Lebaran tahun lalu. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya fasilitas parkir mobil di Taman Rimba Jambi. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Taman Rimba Jambi, Erliani, mengatakan untuk kendaraan mobil tidak lagi bisa parkir di dalam area Taman Rimba. Sehingga hal itu dapat mengurangi niat masyarakat untuk berkunjung ke Taman Rimba Jambi. Dari data yang diperoleh, pada hari pertama Lebaran, jumlah pengunjung Taman Rimba Jambi hanya 500 orang. Sementara pada hari pertama Lebaran tahun lalu mencapai ribuan pengunjung. Tak hanya itu, pada Libur Lebaran kedua tahun ini jumlah pengunjung hanya mencapai 3.500 orang. Sementara untuk Lebaran kedua tahun lalu mencapai 7.000 pengunjung. Kemudian pada Lebaran ketiga tahun ini hanya 3.500 orang. Sementara tahun lalu mencapai 8.000 pengunjung. Kalau untuk hari pertama Lebaran itu agak menurun hanya 500 pengunjung. Dan Lebaran kedua juga dari tahun kemarin juga agak menurun jadi kita cuma dapat 3.500 pengunjung. Sedangkan tahun lalu kita Lebaran kedua itu sudah mencapai 7.000. Dan sekarang pun hari ini sampai siang masih didapat masih 3.000 pengunjung. Yang artinya tahun dulu kita sampai 8.000 pengunjung dalam satu hari. Nah kita lihat lagi sampai sore ini berapa tingkat pengunjung. Atau tercapai sama dengan tahun lalu atau tidak. Tapi ini sudah nampak penurunan daripada tingkat pengunjung sebesar 50%. Mungkin apa bu sebab utama pengurangan 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 pengurangan? Kita juga bisa berdampak dari tempat parkir kita ini sudah tidak ada. Karena tempat parkir ini mobil tidak bisa masuk lagi ke dalam karena lokasi parkir yang terlalu sempit. Jadi mereka sekarang parkirnya di luar-luar daerah kebun binatang. Bisa jadi karena terlalu jauh parkir dan mereka tidak bisa masuk ke dalam. Jadi menunjung enggan masuk ke dalam kemarin. Dalam waktu dekat memungkinkan pihaknya akan memperbaiki fasilitas parkir mobil. Sehingga pengunjung Taman Rimba kembali ramai seperti tahun-tahun lalu. Heru Syaputra, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!